Halo snizen, kalian pasti sudah pada tau kan kalau batik merupakan warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi yang ditetapkan oleh UNESCO. Sehingga tanggal 2 Oktober resmi menjadi hari batik nasional. Untuk itu, kita harus terus melestarikan dan menjaga kebudayaan batik kita ya. Badan Standardisasi Nasional telah menetapkan 3 SNI terkait batik, yaitu SNI 8302-2016, Amandemen 1-2019, batik tulis, kain, ciri, syarat mutu dan metode uji, kemudian SNI 8303-2016, batik cap, kain, ciri, syarat mutu dan metode uji, selanjutnya SNI 8304-2016, batik kombinasi, kain, ciri, syarat mutu dan metode uji. Dalam video ini akan dijelaskan tentang proses pembuatan batik sesuai dengan SNI berikut penjelasannya. Proses pertama adalah penerimaan bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam membatik adalah kain putih dengan ukuran tertentu, pastikan kain putih yang digunakan tidak ada cacat seperti berlubang atau sobek, bernoda ataupun tenun tidak rata. Bahan baku lain yang digunakan yaitu lilin atau malam dan pewarna, pastikan bahan baku tersebut dalam kondisi baik dan dapat digunakan. Tahap kedua yaitu membuat pola. Pada batik tulis dan kombinasi, pembuatan pola sangat diperlukan sebagai panduan saat pelekatan malam. Kain putih digambar menggunakan pensil sesuai dengan motif yang diinginkan, sedangkan untuk batik cap, tahapan ini dapat dilewati. Setelah pembuatan pola, lalu dilakukan pembatikan atau pelekatan malam. Lilin atau malam dipanaskan di atas kompor, lalu diambil dengan menggunakan alat canting tulis ataupun canting cap. Kemudian, lilin ditempelkan ke kain putih sesuai dengan motif atau pola yang telah dibuat dengan hati-hati agar lilin tidak melebar keluar dari pola. Pada proses ini, agar dipastikan tidak terdapat perlakuan yang dapat menyebabkan kain bolong. Tahap pewarnaan. Cairan pewarna ditimbang dan dicampur sesuai dengan resep atau formulasi yang diinginkan, lalu kain yang telah dibatik diwarnai dengan pewarna yang telah disiapkan. Teknik pewarnaan ada dua, yaitu teknik celup dan colet. Setelah pewarnaan, dilakukan fiksasi yang bertujuan untuk mengunci warna agar tidak luntur dengan menggunakan bahan yang telah ditentukan. Pencucian atau pelorotan adalah proses penghilangan lilin atau malam dan kotoran lainnya pada kain yang telah diberi pewarnaan. Pada tahap ini, kain batik dicelupkan ke dalam air panas yang mendidih berulang-ulang hingga lilin hilang, setelah itu dilakukan pembilasan atau pencucian. Kain batik yang telah dilorot lalu dikeringkan dengan cara dijepit untuk dijemur di bawah sinar matahari hingga mencapai produk yang diinginkan. Produk dikemas dengan bahan yang diinginkan yang tidak merusak produk. Produk kain batik diberi tanda atau label pada bagian yang mudah terlihat, paling tidak mencantumkan merek, jenis batik, jenis kain, dan ukuran. Untuk mengetahui apakah produk batik yang diproduksi sudah sesuai dengan S&I, maka kain batik perlu diujikan ke laboratorium yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional. Agar lolos uji, maka kain batik harus dipastikan tidak berlubang, kain tidak sobek, warna tidak luntur saat dicuci, berkeringat, ataupun digosok, atau disetrika. Senizen, demikian tutorial produksi batik sesuai S&I 8302 2016 Amandemen 1 2019 Batik Tulis, Kain, Ciri, Syarat Mutu, dan Metode Uji juga S&I 8303 2016 Batik Cap, Kain, Ciri, Syarat Mutu, dan Metode Uji serta S&I 8304 2016 Batik Kombinasi Kain, Ciri, Syarat Mutu, dan Metode Uji S&I mudah dan menguntungkan, bangga memakai S&I S&I 1 S&I 3